Kids, kali ini kita akan membahas mengenai materi tematik kelas 6 sekolah dasar pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS tentang apa saja dampak dari tanam bangsa terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara asing, salah satunya Belanda. Untuk memperkuat kekuasaan, bangsa-bangsa barat ini membentuk pemerintahan kolonial. Ada banyak kebijakan pemerintahan kolonial yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia pada zaman itu. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa sendiri dilakukan pertama kali di Pulau Jawa, lalu dikembangkan di daerah lain di luar Pulau Jawa. Sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Johannes Denbos sebagai skubernur jenderal Hindia Belanda. Sistem ini pun memicu penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa yang berdampak pada rakyat Indonesia. Lalu apa saja dampaknya bagi rakyat Indonesia? Yuk kita bahas! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! 1. Rakyat memilih perhatian untuk tanaman ekspor dan enggak sempat untuk mengerjakan sawat sendiri. 2. Jatah tanah ekspor melebihi 1 per 5 tanah garapan. 3. Kegagalan panen tanam harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. 4. Rakyat Indonesia yang enggak memiliki tanah harus bekerja lebih dari 1 per 5 tahun. 5. Waktu pelaksanaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi yaitu 3 bulan. Akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa yaitu menjamurnya tanah terbengkalai sehingga menyebabkan panen gagal, rakyat makin menderita, dan wabah penyakit yang meraja lelah. Sistem yang menguntungkan pihak Belanda ini sangat sewenang-wenang dan tak manusiawi sehingga ditentang oleh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional, Maka dari itu ia mengungkapkan bahwa pemerintah Belanda untuk membalas budi baik Indonesia dengan cara 1. Memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jalan penduduknya, 2. Pendidikan, dan 3. Membangun saluran pengairan. Nah itulah pembahasan materi tematik kelas 6 sekolah dasar tentang apa saja dampak dari sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Hai kids, besok kita akan memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-76 pada selasa 17 Agustus 2021. Kemerdekaan Indonesia 76 tahun yang lalu ditandai dengan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan naskah proklamasi tersebut sekaligus menandai kemerdekaan Indonesia dan lepas dari jerat penjajahan. Hari ini kita akan membahas beberapa fakta menarik seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengetik teks proklamasi Pak Sayuti Malik merupakan orang yang mengetik teks proklamasi. Ia bernama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Ia memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang diwarisinya dari sang ayah. Pada 1902, ia belajar tentang nasionalisme di sekolah guru Solo, Jawa Tengah. Hingga akhirnya timbul keinginan menentang sejarah. Tulisan karya Pak Sayuti pernah membuatnya ditahan oleh penjajah. Pada 1902, ia ditangkap karena dituduh membantu PKI. Walau berulang kali keluar masuk penjara, namun ia terus bergerak dan semakin kritis. Menjelang persiapan kemerdekaan, Pak Sayuti tergabung dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu pada 16 Agustus 1945, Sayuti Melik, Cairul Saleh, Soekarni, Wikana, dan pemuda lain berencana membawa Insinyur Soekarno dan Hatta agar segera memploklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke rangas tengklok dan didesak untuk mengambil tindakan sebelum terlambat. Resakan ini dipenuhi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Rumah laksana muda maida menjadi lokasi penyusunan naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi selesai, Pak Sayuti mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Ia mengubah dan mengetik naskah proklamasi tersebut. Kalimat awal wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Pengibaran Mendera Merah Putih dilakukan tiga orang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI diikuti dengan pengibaran perdana Mendera Merah Putih. Pengibaran tersebut dilakukan oleh tiga orang, yaitu Latif Hendra Ningrat, Sukut, dan Eskatri Murti. Latif Hendra Ningrat Latif Hendra Ningrat memiliki nama asli Raden Mas Abdul Latif Hendra Ningrat. Akhir di Jakarta pada 15 Februari 1911. Ia merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Pak Latif juga pernah menjabat sebagai komandan kompi dan berpangkat Sudaniko. Saat pengibaran Mendera Merah Putih, ia memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan PETA. Suhut Sastro Kusumo Pak Suhut lahir pada 1920 dan merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Dalam persiapan pembacaan proklamasi dan pengibaran Mendera Merah Putih, ia diperintahkan mempersiapkan tiang bendera. Tiang ini kemudian digunakan untuk menyebarkan sangsaka Merah Putih. Suhut bertugas sebagai pembentang bendera yang akan ditarik oleh Latif. Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti Lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 11 Mei 1912. Normal School dan LMS Surakarta merupakan tempat yang menemukan pendidikan dasar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya ke Universitas Indonesia atau UI, jurusan Fakultas Ekonomi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Pertama Indonesia pada saat Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjabat tahun 1947-1948. Saat proklamasi kemerdekaan, ia bersama Pak Latif dan Pak Suhut bertugas sebagai pengibar bendera. Fatmawati Menangis Istri Soekarno, Ibu Fatmawati, sempat menangis di atas Bendera Merah Putih. Ia mengatakan kalau ia berulang kali menumpahkan air matanya pada Bendera Merah Putih yang sedang ia jahit itu. Saat itu, Ibu Fatmawati tengah hamil tua dan telah masuk bulan untuk melahirkan putra sulungnya dengan insinyu Soekarno yang kemudian diberi nama Guntur Soekarno Putra. Tetesan air matanya Ibu Fatmawati merupakan wujud haru atas perjuangan yang cukup panjang oleh rakyat Indonesia dan para pemimpinnya dalam meraih kemerdekaan. Nah kids, itu dia fakta menarik seputra programasi 17 Agustus 1945. Sudah pernah dengar fakta yang mana? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.